Sampai jumpa di video selanjutnya. Para nelayan ini mencoba keluar dari hamparan Ecing Gondok. Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur diselimuti Ecing Gondok sebulan terakhir. Timbulkan kekhawatiran warga atau senerai lawan yang lakukan gerakan pembersihan Ecing Gondok pun keluar lahan. Ribuan ikan di sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur tiba-tiba mati. Duga kematian ikan ada hubungannya dengan ledakan populasi Ecing Gondok di sungai terpanjang di Pulau Jawa itu. Beginilah suasana para nelayan ikan di Waduk Cirata Jangari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Saat akan mencari ikan, terlihat para nelayan ini mencoba keluar dari hamparan Ecing Gondok yang menumpuk. Membuat perahu nelayan tersendat dan mengalami kesulitan. Terima kasih telah menonton! 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 Di atas permukaan air, bunga dari tanaman terapung ini bisa membuat banyak mata jatuh cinta dengan warna lavender pink yang menyala. Teksturnya yang lembut seperti blue drew dapat menjulang hingga 1 meter di atas permukaan air, menegaskan kontras dengan warna latar belakang hijau yang mendominasi. Sinar mentari yang memantul dari kelopak bunga halus ini menambah pesona area perairan yang mereka huni, menyegarkan mata siapapun yang memandangnya, menyediakan keteduhan bagi siapapun yang berada di bawahnya. Tapi keindahan ini akan berubah mematikan jika tumbuhan ini tidak terkontrol populasinya. Karena di bawah permukaan air, tumbuhan hijau yang tenang ini diam-diam menghasilkan begitu banyak benih seumur hidupnya. Satu tangkai dari tumbuhan terapung ini dapat menghasilkan hingga lebih dari 5.000 biji setiap tahunnya. Tapi bukan hanya dari biji, tumbuhan ini juga ahli KG Bunshin. Diam-diam menggandakan diri, menghasilkan populasi padat dalam sekejap. Di habitat yang tepat dengan iklim panas atau cuaca subtropis, tumbuhan akuatik ini dapat menggandakan populasinya dalam waktu 2 minggu. Bahkan beberapa spesies dapat tumbuh hingga sepanjang 2-5 meter dalam sehari. Ini adalah salah satu tumbuhan yang memiliki laju pertumbuhan tercepat, menjadikannya spesies invasif yang dapat mengancam habitat. Ini adalah eceng gondong. Eceeng gondong, atau kadang juga disebut anggrek air, merupakan tanaman eksotik dari Amerika Selatan yang mulai mendunia pada akhir tahun 1800-an. Sehingga, sama seperti kersen, eceng gondong telah dinaturalisasi di banyak negara dan dianggap sebagai tumbuhan lokal. Secara anatomi, eceng gondong dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 65 cm, dengan daun hijau tua bulat berdiameter 5-10 cm. Pada beberapa bagian batangnya terdapat struktur gembung yang berongga seperti spons. Struktur berongga inilah yang memungkinkan tumbuhan ini mengapung di permukaan air. Pada tumbuhan dewasa, tangkai daun yang memanjang akan menopang satu bonggol yang dapat menghasilkan 8 hingga 15 bunga. Bunganya berwarna ungu muda atau biru tua keunguan dengan bagian tengah yang berwarna kuning. Sistem akarnya dapat meluas hingga 1 meter ke bawah dan biasanya berwarna hitam atau ungu. Panjang bunga antara 4-6 cm dengan lebar antara 3,5-5 cm. Kapsul biji eceng gondok panjangnya sekitar 10-15 mm dan dapat berisi hingga 300 biji. Biji eceng gondok berbentuk oval seperti telur, panjangnya sekitar 0,5-1,5 mm. Karena sama-sama terapung, eceng gondok sering keliru disamakan dengan tumbuhan akuatik lain, seperti frog's bead. Namun, batang frog's bead rata dan tidak memiliki umbi yang mengembung seperti eceng gondok. Selain itu, akar frog's bead berwarna lebih cerah, bahkan cenderung putih, tidak hitam seperti akar eceng gondok. Jadi, kalau kamu menemukan tumbuhan akuatik yang mirip eceng gondok, tapi akarnya berwarna putih dan batangnya tidak mengembung, kamu bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Karena anggota keluarga Ponte di Riasiei ini terkenal dengan kemampuan regenerasinya yang cepat dan melalui banyak metode. Mereka bisa berkembang biak melalui tunas, stek, dan benih atau biji. Bahkan, benih eceng gondok dapat tetap aktif di substrat dan mampu bertahan bahkan pada periode kekeringan yang ekstrim. Di satu sisi, kemampuan berkembang biak ini baik karena membuat mereka bertahan dari kepunahan. Tapi di sisi lain, mereka dapat menjadi invasif di luar habitat endemiknya. Echeng gondok telah terkenal sebagai salah satu hama gulma yang paling serius di negara-negara bagian Tenggara. Echeng gondok dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius bagi lahan basah di negara-negara teluk. Karena mereka dapat tumbuh dua kali lipat dalam waktu kurang dari 20 hari dan dengan cepat menguasai permukaan air. Pertumbuhan Echeng gondok yang pesat ini akan secara langsung memenuhi permukaan air dan menghalangi cahaya matahari masuk. Dan lambat laun akan mengurangi kadar oksigen di dalam air. Sementara, banyak kehidupan akuatik yang berada di bawah dan permukaan air membutuhkan cahaya matahari untuk kelangsungan hidup mereka. Selain itu, populasi Echeng gondok yang padat akan menghambat navigasi dan aliran air. Menciptakan genangan yang menjadi surga bagi parasiput dan nyamuk yang dapat membawa penyakit seperti bilharzia dan malaria. Kemudian, satu hektare Echeng gondok akan menghasilkan sekitar 500 ton sisa tumbuhan yang membusuk per tahun. Deterutus yang membusuk ini akan memberikan nutrisi yang berlebihan, tapi juga akan menghabiskan oksigen terlarut, mempengaruhi kualitas air, sehingga menghambat kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan endemik. Akan tetapi, ketika pertumbuhan Echeng gondok dikontrol secara ketat, mereka akan sangat bermanfaat bagi ekosistem air. Mereka mampu menjernihkan air dengan menyaring racun yang berlebihan, serta dapat membatasi alga. Selain itu, akar serabut Echeng gondok juga menyediakan habitat terlindung bagi banyak invertebrata air dan banyak spesies ikan berukuran kecil. Sementara, daun dan bijinya akan dimanfaatkan oleh beberapa spesies burung. Meskipun terdapat potensi besar untuk memanfaatkan Echeng gondok yang bereproduksi secara massal, tumbuhan terapung ini seperti pedang bermata dua bagi alam. Jika tidak terkontrol populasinya, maka akan membahayakan. Kawasan terapung hijau ini berkembang biak dengan genas tanpa peringatan. Menyelimuti saluran air, kanal, danau, dan kolam. Di beberapa tempat, mereka bisa sangat padat sehingga kamu bisa berjalan di atasnya. Pengendalian biologis untuk membatasi populasi Echeng gondok masih diselidiki. Saat ini, yang paling populer adalah dengan menggunakan kumbang dan mengangat tertentu sebagai predator alam Echeng gondok. Namun, serangga-serangga ini tidak hidup cukup lama untuk menekan laju pertumbuhan Echeng gondok yang begitu pesat. Kontrol populasi menggunakan predator alam ini bisa menjadi prioritas karena biaya yang diperlukan akan jauh lebih murah dan lebih aman jika dibandingkan menggunakan bahan kimia atau alat berat. Di Myanmar, di Danau Inle, Echeng gondok telah tumbuh selama lebih dari 30 tahun hingga membentuk pulau-pulau terapung. Tapi uniknya, para petani berhasil menanam sayuran seperti tomat di Pulau Hijau tersebut. Metode yang dilakukan oleh para petani Pulau Hijau terapung di Danau Inle adalah dengan memanen, memotong, dan mencabut Echeng gondok secara manual dengan menggunakan tangan atau perkakas tangan, menyisakan akar yang mudah disatukan, dan membaginya menjadi beberapa sektor untuk menyeimbangkan penerimaan sinar matahari. Sementara, Danau Tanah di Etiopia tidak begitu beruntung. Danau ini sudah diserbu Echeng gondok sejak tahun 2011. Laju perkembangan Echeng gondok sudah terlalu parah sehingga memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikannya. Ilmu pengetahuan tentang pengelolaan Echeng gondok memang telah banyak diketahui. Namun, pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pendekatan pengendalian Echeng gondok yang terpadu masih merupakan suatu tantangan. Salah satu uji coba yang paling berpengaruh dan terkenal adalah penggunaan kudanil. Spesies kudanil liar di benua Afrika, seperti di Ruanda dan Mesir, telah diamati melahap Echeng gondok dengan kapasitas 90-140 kg sehari. Solusi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Robert Brussard, seorang profesor di UC Davis Center. Dan perilaku kudanil ini telah menginspirasi karakter Disney Yasin Kippo, karakter prima balerina di film animasi Fantasia. Echeng gondok telah dianggap sebagai tumbuhan air invasif di Amerika Serikat sejak tahun 1984. Di Afrika sejak awal tahun 1900-an, di Asia sejak tahun 1902, dan di Eropa sejak tahun 1930-an. Alasannya satu, mereka menyebar dengan sangat cepat. Sistem reproduksi Echeng gondok adalah seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan menghasilkan benih melalui bunga. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan cara bertunas, melalui sistem reproduksi vegetatif. Echeng gondok menggandakan dirinya dalam waktu 5-15 hari. Kondisi yang paling menguntungkan bagi pertumbuhan adalah air yang kaya nutrisi dengan suhu yang berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Dan nilai pH antara 6,5 dan 8,5. Tumbuhan anak dihasilkan melalui perkembang biakan vegetatif dengan tetap menempel pada tumbuhan induk. Hingga akhirnya terfragmentasi atau terpisah karena angin atau karena kerusakan fisik lainnya. Perkembangan bunga umumnya dimulai pada awal bulan Oktober dan berlanjut hingga bulan-bulan lain di musim panas. Masing-masing bunga di tangkai akan tetap terbuka selama 1 hingga 2 hari sebelum gugur. Ketika semua bunga telah layu dan gugur, tangkainya perlahan-lahan merunduk ke dalam air dan setelah sekitar 18 hari, biji-biji akan dilepaskan dari kapsul yang terletak di dasar bunga yang mati. Biji-biji ini akan berkecambah dalam waktu 6-18 hari dan dapat tetap aktif dan bertahan menghadapi berbagai cuaca hingga selama 30 tahun. Di daerah beriklim hangat, reproduksi vegetatif berlangsung sangat cepat dan memungkinkan pembentukan kumpulan tanaman yang masif dan padat dalam waktu yang relatif singkat. Ecing gundok sebanyak itu menutupi permukaan air. Ada laporan yang mengatakan kalau ada pembiaran. Ada juga yang mengatakan kurangnya pengetahuan. Tapi, seandainya bisa dimanfaatkan dari permukaan, apa yang bisa kita lakukan? Di banyak belahan dunia, upaya pemanfaatan gulma agresif ini telah marak dilakukan. Ecing gundok kaya akan nitrogen dan kalium, sehingga dapat digunakan sebagai pekan ternak, pupuk, mulsa, dan pengikat tanah. Bahkan, ada penelitian yang sedang menyelidiki penggunaan ecing gundok sebagai sumber selulosa komersial. Di beberapa negara di Asia Tenggara, ecing gundok direbus dan dicincang untuk dijadikan pakan ternak seperti sapi dan babi. Tapi, ini perlu perhatian khusus dan penelitian lebih lanjut, karena banyak laporan yang menyebutkan kalau ecing gundok mengandung zat racun dan dapat membuat mamalia menjadi sakit atau mati. Di negara-negara di mana ecing gundok diperbolehkan tumbuh, mereka sering dibudidayakan untuk membantu proses pemurnian air pada fasilitas pengolahan air limbah industri atau pada debit air dan saluran pembuangan terpadu. Akare ceng gundok mampu menyerap partikel tersuspensi dan kotoran terlarut dari air limbah, serta menyerap polutan logam seperti merkuri dan timbal atau senyawa organik lain yang bersifat karsinogenik. Di beberapa negara, penelitian ecing gundok menunjukkan potensi biomasa. Ecing gundok dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan. Di India, akare ceng gundok dimanfaatkan dengan dikeringkan terlebih dahulu, lalu digiling, dan diolah menjadi briket sebagai bahan bakar memasak. Sementara, biomasa basah dapat diubah menjadi bahan kompos untuk memperbaiki kondisi tanah. Di beberapa negara di Asia Tenggara, batang ecing gundok sudah banyak dipanen dan dijadikan sebagai bahan baku kerajinan anyaman. Serat keringnya ditenun sebagai tali untuk membuat topi, tas, keranjang, alas kaki, dan barang-barang dekoratif seperti karangan bunga dan vas. Serat ecing gundok juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Menurut analisis data pada sebuah jurnal di kemenperin.co.id, pemanfaatan ecing gundok sebagai bahan bakuan nyaman dapat membawa keuntungan yang lumayan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini membuktikan, meskipun seringkali liar dan tumbuh sembarangan, jika ecing gundok bisa kita jinakan, kita akan dapat menikmati suaka air yang menawan sekaligus mendatangkan pendapatan yang cukup lumayan. Seperti dalam alur cerita Macbeth, karakter Lady Macbeth mengatakan, Look like the innocent flower, but be the serpent underd. Ecing gundok memang terlihat seperti bunga yang lugu. Namun, ada kekuatan akar yang sangar di bawahnya. Ecing gundok akan mendatangkan manfaat yang mumpuni jika terkendali. Namun sebaliknya, akan mendatangkan tragedi jika tidak dicermati. Baik, setelah kita tadi telah mempelajari pendahuluan atau lo terbelakang dari penelitian kita ini, mulai dari apa itu ecing gundok, lalu sejarah ecing gundok, serta permasalahan, serta apa sih masalah yang menjadi, masalah yang fundamental yang menjadi landasan dasar kita melakukan penelitian ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada diantaranya bahan dan metode, lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan yang telah kita dapatkan. Kita dapat mereview ulang kembali dari apa yang tadi telah dijabarkan. Yang pertama, yaitu apa itu ecing gundok? Ecing gundok, atau disebut juga sebagai Acornia krasipes adalah tumpuhan air yang memiliki daun lebar dan bunga ungu kebiruan yang indah. Keberadaannya di Indonesia cukup merata, terutama di perairan tawar seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Ecing gundok seringkali ditemui di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, baik itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga mungkin Yogyakarta juga banyak. Lalu ada Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Ecing gundok ini, atau ekornya krasipes, atau water hyacin dalam bahasa Inggris, merupakan tanaman yang berasal dari hutan propis Amazon yang bertak di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Tanaman ini telah menyebar ke seluruh dunia sejak lama. Tanaman ini berasal dari famili Ponte de Riacae atau tumbuhan air yang mengapung. Dan diketahui bahwa tanaman ini memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat dalam suhu yang hangat atau suhu tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Selama masa pertumbuhan, Ecing gundok dapat mengonsumsi berbagai nutrisi dan zat terlarut dari air limbah yang terdapat pada perairan dia hidup. Oleh karena itu, pembuangan yang baik itu dapat memberikan Biological Oxygen Demand atau BOD dalam pengolahan air limbah. Nah, Ecing gundok adalah tanaman yang dapat tumbuh di lingkungan air tawar seperti rawa-rawa, danau, waduk, dan sungai yang alirannya tenang. Memang Ecing gundok adalah salah satu gulma yang paling mengkhawatirkan di dunia karena pertumbuhannya yang cepat atau invasif dan tidak terkendali yang terjadi di permukaan air. Pertumbuhan Ecing gundok yang berlebihan dapat menyebabkan obstruksi dalam navigasi, kesulitan dalam produksi ikan, menipisan dalam pembangkit listrik, dan hambatan, dalam irigasi, juga residu setelah kematian Ecing gundok memperburuk kualitas air minum atau air yang menjadi tempat dia tinggal. Sehingga menambah biaya untuk pemurnian air. Ecing gundok sendiri memiliki sekitar 48 persen hemiselulosa, 18 persen selulosa, dan 3,5 persen lignin. Meskipun ada sejumlah besar variabilitas dalam komposisi yang dilakukan oleh laboratorium yang berbeda, Ecing gundok dianggap kaya akan hemiselulosa dan dengan kandungan lignin yang sangat sedikit. tumbuhannya Ecing gundok ini juga dapat tumbuh subur dan menutupi permukaan air dengan cepat. Makanya tadi dia disebut sebagai tanaman yang pertumbuhannya itu invasif, atau dia itu tanaman yang bukan tanaman lokal atau tanaman yang tanaman pendatang yang bukan asli perairan situ dan dia tumbuhnya itu tumbuhnya secara cepat menguasai wilayah lokal. Nah, tumbuhan ini membentuk lapisan tebal yang disebut karpet di atas permukaan air. Meskipun memiliki keindahan estetika, Ecing gundok juga dapat menjadi masalah lingkungan karena pertumbuhannya yang cepat dan dapat menghambat sirkulasi air atau perputaran air dan mengakibatkan gangguan ekosistem perairan. Keberadaan Ecing gundok di Indonesia menghadirkan tantangan bagi pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Namun, upaya konservasi dan pengelolaan yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem air dan mengoptimalkan manfaat dari keberadaan tumbuhan ini seperti peningkatan kualitas air dan perlindungan terhadap kehidupan akuatik. Nah, mungkin itu sedikit ringkasan atau sedikit review dari penjelasan yang tadi di awal video kita hadirkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita dan yang pertama yaitu bahan dan metode. Nah, bahan yang kita gunakan sendiri yaitu bahan utamanya yaitu daun Ecing gundok atau daun dalam bahasa Inggris disebut water air etsin. Nah, bahan yang kita peroleh disini kita dapatkan dari kita dapatkan dari Ecing gundok yang kita gunakan dalam percobaan kali ini dalam penelitian kali ini atau eksperimen kali ini itu kita ambil dari wilayah Tambak Boyo Batau Embung Tambak Boyo Nah, Embung Tambak Boyo sendiri ini berasal di Tusun Tambak Boyo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta Nah, waduh ini tuh sumber airnya itu berasal dari Sungai Tambak Bayan dan Sungai Buntung Lalu metode yang kita gunakan itu ada lima yaitu ada Lewis lalu Page lalu Henderson Logarithmic dan Modified Page Lalu yang selanjutnya langkah-langkah yang pertama sesuai gambar kita yang pertama dilakukan pengambilan bahan kita datang sendiri ke tempat lokasi Embung Tambak Boyo mengambil sampel bahan yaitu daun dari Ecing Godot terima kasih lalu setelah kita mendapatkan beberapa daun, mungkin banyak kita bawa ke laboratorium, lalu di laboratorium kita lakukan pemotongan dengan bentuk itu, bentuk daunnya berbentuk segi 4 dengan ukuran 2 x 2 cm setelah kita peroleh daun etching odok dengan ukuran tertentu tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan porsi yang telah kita tentukan yaitu berdasarkan ukurannya dan juga berdasarkan nanti panas yang akan kita gunakan dalam pengeringan atau drying nah setelah kita bagi menjadi beberapa bagian dalam wadah-wadah tertentu lalu kita mulai drying kita dengan memasukkan ke dalam microwave yang telah dinyalakan sebelumnya nah disini kita memiliki beberapa variable beberapa variable panas dan juga beberapa panjang gelubang yang telah kita tentukan sebelumnya nah setelah kita setelah waktu yang telah ditentukan selesai nanti akan diperoleh hasil daun kering semacam ini setelah selesai kita dapat mencatat hasilnya mulai dari berat setelah nah sebelum dimasukkan tadi telah dibagi menjadi telah dibagi dengan sesuai ukuran mungkin masanya juga nah setelah dikeringkan ini dilakukan lagi penimbangan untuk masa dari daun yang telah dikeringkan selamat menikmati lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu desain eksperimental nah sampel aceng gondo ini atau waterhack aceng diperoleh dengan menggunakan pengeringan lapisan tipis dan dianalisis dengan metode kinetika pengeringan pengaruh berbagai faktor terhadap laju pengeringan juga dibahas dalam penelitian ini nah proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven microwave dengan seri Electrolux MM20K18GW dengan microwave yang berbeda tingkat daya keluaran atau MP dapat disesuaikan dengan panel kontrol digital spesifikasi teknis sebagai berikut 220V 50Hz dan kapasitas 20L microwave dapat beroperasi pada 5 tingkat daya keluaran gelobang mikro yang berbeda 136W dan 264W dimensi gelobang mikro adalah 451 x 343 x 258 mm dan terdiri dari pelat kaca berdiameter 270 mm yang diputar di dasar oven nah percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan 10 gram masa aceng gondo yang diuji pada 4 jenis MP yaitu 136 dan 264W berdasarkan percobaan pertama MP terbaik kemudian dipilih untuk digunakan pada percobaan kedua percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan MP 264W yang diujikan pada 5 jenis masa aceng gondo yaitu ada 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, dan 25 gram untuk setiap variable diulang sebanyak 2 kali nah pengulangan ini dilakukan untuk menguji apakah perhitungan yang telah dilakukan itu sesuai dengan yang seharusnya lalu sampel yang akan dikeringkan ditempatkan dalam mangkuk gantung di dalam microwave yang terhubung ke masa pengaturan sistem pecatatan raca analitik dan komputer jadi di dalam microwave sendiri itu bahan yang telah di yang telah dikeringkan itu sudah terhubung dengan raca analitik jadi setiap perubahan perubahan masa pada daunnya itu terhitung dengan baik pada raca analitik setiap detiknya itu berubah nah perubahan masa dalam proses yang sedang berlangsung secara otomatis direkam dalam interval 5 detik menggunakan perangkat nona O-House sampai masa konstan tercapai sehingga proses pengeringan dihentikan nah mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mungkin bisa dilanjut dari dari yang lain selamat menikmati terdapat tanaman eseng gondok eseng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal tanah basah dan rawa aliran air yang lambat danau tempat penampuan air dan sungai tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi yang ekstrim yaitu dari ketinggian air arus air perubahan ketersediaan nutrien pH temperatur dan racun-racun dalam air pertumbuhan eseng gondok yang cepat disebabkan oleh adanya air yang mengandung nutrien tinggi terutama yang kaya akan nitrogen fosfat dan potasium jika awasan perairan danau jajang gondok tumbuh pada kibir pantai sejauh 5-20 meter hal tersebut menyebabkan terkurangnya form air dan pendang kalan sungai dikarenakan jifatnya yang mampu menyerap air sangat banyak di Indonesia terdapat tiga jenis ajang gondok yakni ajang gondok sungai ajang gondok rawa dan ajang gondok ulang beberapa faktor lingkungan ternyata sangat mempengaruhi kelimpahan dan penyebaran ajang gondok di perairan tersebut diantaranya kecepatan arus dan kedalaman air untuk kandungan nutrisi ajang gondok tersebut sendiri terdapat energi besar 18 kilokalori protein 1 gram lemak 0,2 gram terbohidrat 3,8 gram valseum 80 gram fosfor 45 miligram zat besi 4 miligram vitamin A 1000 iu dan vitamin B eh vitamin B 1 0,08 miligram dan vitamin C 50 miligram sedangkan untuk komposisi kimia ajang gondok bergantung pada gantungan unsur sama tempatnya kumpuh dan sifat daya serap tanaman tersebut ajang gondok mempunyai sifat-sifat yang baik antara lain dapat menyerap lukam lukam-lukam berat senyawa sulfida selain itu mengandung putain lebih dari 11,5% manfaat ajang gondok untuk kesehatan diantaranya yang pertama dalam melawan kanker ekstra kandungan ajang gondok terbukti memiliki sifat anti-kanker namun sifat ini tidak terlalu signifikan dan masih perlu penelitian lebih lanjut sebelum ajang gondok dapat dijadikan sebagai alternatif pengobatan kanker yang kedua ada memperkuat gigi sebuah penelitian menyebut ajang gondok bisa memperkuat gigi manfaat ini didapat karena kandungan ajang gondok dapat menekan pertumbuhan bakteri A Pino Bacillus A Pino M M C Pem Komitans atau A yang menyebabkan rusaknya jaringan gigi sehingga menyebabkan gigi lekas kutu manfaat ajang gondok yang satu ini paling banyak terdapat pada bagian taunya yang memiliki sifat antibakteri karena mengandung bahan aktif seperti venol terpenoid flavonoid dan alkaloid yang ketiga mengobati gondok terceng gondok sudah banyak digunakan untuk menangani penyakit gondok terutama di india manfaat terceng gondok ini diberkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tanaman tersebut mengandung asam ascorbat yang dalam dunia medis kerap digunakan sebagai produk terhadapan kulit dan mengobasi gondok yang keempat ada mencegah penuaan dini bataceng gondok ini berkaitan dengan gandungan antioksidan terutama pada bagian daunnya ekstrak daun ekstrak terbukti kaya akan zat yang berfungsi penangkal radikal bebas radikal bebas sendiri kerap dihubungkan sebagai penyebab berbagai masalah kesehatan salah satunya adalah penuaan dini yang kelima ada menjaga kesehatan kulit ekstrak dapat membantu meredakan eksim hingga mengobati kulit apabila terjadi abses eksim merupakan salah satu penyakit kulit yang umum terjadi kejalannya adalah gadal-gadal kulit kering dan kemerahan alifat radangan hal tersebut karena ekstrak dapat menjadi agen anti-radang yang baik untuk bebur selain itu disebutkan bahwa masyarakat piliwina kerap kali menjadikan ejang kondok sebagai obat tradisional untuk mengobati abses ejang kondok diolah dalam bentuk jus dan digabungkan dengan jus lemon yang kaya vitamin C dan kemudian mengoleskannya ke abses yang keenam membuat rambut berkilau ekstrak pada ejang kondok dapat dijadikan sebagai sampo dan kondisioner yang membuat sampo lebih indah kuat dan sehat selain itu menggabungkan ekstrak ejang kondok dan minyak esensial seperti minyak almond atau minyak kelapa yang mampu menambah kegunaannya yang ketujuh adalah mengatasi masalah pencernaan ejang kondok juga berfungsi dalam membantu mengatasi masalah pencernaan bahwa dahulu masyarakat Tiongkok menjadikan biji dari tanaman ejang kondok sebagai obat tradisional untuk membantu meredakan beberapa masalah pencernaan seperti hiari perut lembung dan ganceng namun pastikan biji dari ejang kondok ini sudah dimasak sampai matang dan jangan mengatasi saat masih dalam lada mentah selain itu batang dari ejang kondok bermanfaat untuk mengobati kejala kuklera yang kebelapan ada menjaga kesehatan sistem saraf dalam tanaman ejang kondok terkandung mineral seperti magnesium yang membantu menjaga kesehatan sistem saraf kandungan magnesium tersebut juga mampu memaksimalkan generja kalsium untuk fungsi otot dan saraf kandungan talium yang dapat menjaga saraf agar tetap sehat dan membantu meningkatkan fungsi cara cepat memperlak yang ke-9 ada memperlancar AC tanaman ejang kondok juga bermanfaat bagi ibu yang sedang menyusui untuk membantu memperlancar produksi AC caranya merebus ejang kondok dan konsumsinya kepercayaan lainnya dari wanita bahwa bunga dari ejang kondok bermanfaat untuk membantu mengatasi menstruasi yang tidak beratur kalau untuk ejang kondok bagi ibu yang sedang menyusui bisa juga dikeringkan terlebih dahulu dan diolah seperti teh yaitu daun ejang kondok seperti pada penelitian ini atau eksperimen ini daun ejang kondok dikeringkan lalu daunnya dibesarkan luas permukaannya yaitu dengan dicacah-cacah sehingga nanti akan diperoleh daun yang sudah kering dan besar luas permukaannya diperoleh nah untuk channel yang kita pakai sebagai daftar pustakanya atau sebagai acuannya channel of storage product research yaitu yang berjudul microwave accessor dyeing of semi-cobon large-to-slip kinetic moisture diffuse CVT energy and emission study yang diberikan oleh merik septiakusoma lupi ilmiahwan semiring dan siti aisah senati disini kami menggunakan channel ini sebagai acuan dalam menghitung dari data yang kami peroleh dan menggunakan model seperti Lewis Page Henderson and Pappis dan logaritmik untuk statistical parameternya yaitu untuk menghitung R2 X2 SSE RMSE dan MSE dan untuk menghitung MI bisa dilihat dari gambar dengan rumus WI min WF dibagi WI yang selanjutnya ada MR yang diperoleh dari MT dibagi MI dan DR atau drying ratio MT min MT plus delta T dibagi delta T kalau ini adalah grafik dari journal dari dari Seperti Aku Suma Lubi Ilmiahwan Semiring dan Siti Aisyah Hasnati Terima kasih Nah, yang ini adalah bahan dan metodenya Bahan yang digunakan yaitu tati eceng kondok Yang didapatkan dari Embung Tambak Boyo yang berlokasi Di Tuzun Tambak Boyo Kecamatan Tepuk Kabupaten Sleman Daerah istimewa Iliakarta Waktu ini memanfaatkan sumber air Dari Sungai Tambak Bayan dan Sungai Buntung Dengan koordinat 7 derajat 4518S 110 derajat 2452E Atau 7,755096 derajat S 110,41,43,16 derajat E Dan metode yang digunakan ada 5 Yaitu Lewis, Patch, Henderson, Logaritmik, dan Modified, Patch Untuk yang Lewis sendiri Analytical Expressing-nya Rumusnya MR sama dengan XP Dikali min KT Yang Patch Yang Patch MR sama dengan XP min KT Pangkat N Yang Henderson & Publish MR sama dengan A XP Min KT Logaritmik MR sama dengan A XP Min KT Plus C Untuk Modified Patch sendiri MR sama dengan XP Min KT Ini dalam kurung Tapi N-nya di Di luar Dan untuk Parameter statistik Untuk menentukan Modal terbaik N adalah jumlah Total pengamatan Dan MRP Dan MR XP Adalah rasio kelembapan Prediksi Dan eksperimen Dan N adalah Jumlah total Konspentar Itu yang tadi Seperti jurnalnya tadi R kuadrat Sama dengan Ini rumusnya X kuadrat Yang ini SSC RMSE Kemudian yang MSC Nah dari Perhitungan Dengan daya low EC Emisi CO2 SE SE Didapatkan hasil Yaitu EC dan emisi CO2 Yang sama Antara variasi Masa 5 10 15 Dan 20 Gram Sedangkan Untuk SEC Didapatkan Dengan variasi Masa 5 Gram Akan mendapatkan SEC Yang lebih banyak Dibanding Dengan variasi Yang lain Semakin banyak Masa Semakin Kecil Hasil SEC Yang didapatkan Seperti ini Masanya 5 Gram Hasil SEC Yang didapat 3,27847 Begitupun Dengan Masa 10 Gram 15 Gram Dan 20 Gram Yang masing-masing Didapat 1,624224 1,088163 Dan 0,821529 Sehari perhitungan Dengan Daya Midlow Pun Didapatkan Hasil Yang kurang lebih Sama Dengan Daya Low Yaitu EC Dan Emisi Dan emisi CO2 Yang sama Antara Variasi Masa 5,10,15 Dan 20 Gram Yang masing-masing Bernilai 0,0154 Dan 0,01232 Sedangkan Untuk SEC Didapatkan Dengan Variasi Masa 5 Gram Juga Mendapatkan Hasil SEC Yang lebih Banyak Dibanding Dengan Variasi Yang lain Semakin Banyak Masa Semakin Kecil Hasil SEC Yang Didapat Untuk 5 Gram 3,019 519 Untuk 10 Gram 1,48 95 85 15 Gram 1,017 953 Dan 20 Gram 0,75 93 26 6 7 8 9 9 9 10 9 10 11 11 13 Nah ini ada Ada data yang kami Yang sudah kami olah Yaitu PR atau Drying Rate Untuk masing-masing Yang ini Untuk daya At low Yang ini untuk daya yang low Bisa Dilihat dari Gambar bahwa Untuk Drying Rate Atau Untuk Drying Rate Yang paling tinggi itu Drying Rate 10 gram Karena Bisa dilihat dari Gambar ini sendiri Titik-titik yang puncak-puncak Berbentuk kotak Yang menunjukkan Drying Rate 10 gram Seperti yang di data Seperti yang pada tabel ini juga Sama 0,02 Sedangkan yang lain Masih 0,00 Sedangkan untuk yang Mat low Yang mat low pun Juga hampir sama Yang kotak-kotak Yang 10 gram Juga ada yang Tertinggi juga Sedangkan untuk Data awal yang Digasi yaitu Dengan ketebalan 0,6844 mm Dengan Plus minus 0,021 mm Dengan daya low Yang digunakan 136 Watt Dan Mat low 264 Watt Nah untuk Model yang Kami pakai itu Ada Di nomor 1 Sampai 4 Yang tadi sudah Dijelaskan Yaitu Lewis Patch Henderson And Habis Dan logaritmik Yang satu lagi Ada Modified patch Yaitu Modifikasi dari Rumus nomor 2 ini Yang kalau Patch itu MR sama dengan XP Dikali Min KT Pangkat N Kalau yang Modified patch MR sama dengan XP Min KT Pangkat N Tetapi N nya Di luar Di sini Nah ini Terdapat R-quadot MSA Dan Ada MSA SSA Dan J-Squid Pada Model Lewis Patch Logarismic Generation And Modified Patch Dan Ini Taki Dying Red Ini Energi Energi Aktivasi EA sama dengan K K sama dengan K 0 XP Min EA Kali M Dibagi B Yaitu Masanya Tadi Yang Jumlah Rata-rata Di Awal data Tadi Dibagi 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 B dulu Terus Seperti Rumus Di Di sini Dan Untuk SEC EC Dibagi Dibagi Ini Ini Where SEC Specific Energy Consession Kilowatt Horse Per Kilogram Ini S Jadi P Dibagi 300 3.600.000 Dan Untuk Ini Ini Juga Sama Di Diberoleh Grafik Seperti Ini ML Dalam Kilogram SEC K Kilowatt Horse Per Kilogram ECO 2 Kilogram Dan Untuk Grafiknya Grafik Difusi Ada Grafik Difusi Sendiri Ada Seperti Ini Didapatkan Di Per Ini Un Terima kasih. Oh ya, oke. Nah, yang ini ada grafik divusi yang rumusnya yaitu MR sama dengan 8 per pi kuadrat dikali SP, dikali min P kuadrat dikali DEF dikali T dibagi 4L kuadrat. Nah, tebalnya ini disebut L. Oke, tebalnya ini disebut DEF-nya, pi-nya 22 per 7 atau 3,14-nya, pi kuadratnya berarti 3,14 dikali 3,14. Nah, tebakan DEF ini, ini kalau tebakannya berarti kita yang nebak aja, untuk tebal kuadratnya berarti diperoleh dari L kuadrat tadi. Tapi, L kuadratnya dijadikan meter terlebih dahulu. Diberoleh ini, O5 gram. Grafiknya seperti ini. Nah, tebal-keh ya. Nah, tebal-keh ya. Ini grafik masing-masing Dengan daya Low dan mid-low Yang sebelah kiri Adalah low 5 gram Sebelah bawahnya low 10 gram Begitupun dengan Bawah yang lain juga 15 gram dan 20 gram Menyesuaikan tinggal menyesuaikan Untuk yang linier Pun juga sama Linier Lan MR sama dengan Lan 8 per B kuadrat Min P kuadrat D E F Dibagi 4 L kuadrat Dikali T Untuk linier MR nya lebih kecil Daripada yang Lebih besar Daripada yang MR linier Begitupun tadi juga yang difusi MR nya lebih kecil Lebih besar Daripada MR difusi Namun Sampai di tengah-tengah sini Mengalami penurunan Sehingga MR difusi akan lebih besar Dibanding MR Begitupun juga sama dengan Linier Untuk grafik linier nya Akan seperti ini Jika digabungkan dengan Ini pun juga sama Jika digabungkan dengan Keempat Variasi Masa yang lain Yang disini Dibar oleh Variasi Masa 5 sampai 20 gram Dengan daya low Yang di Bawah sini Variasi Masa 5 sampai 20 gram Dengan daya Head low Begitupun dengan Grafik Linier Ini Nah ini data Difusi dan linier Low dan Made low nya Sekian penjelasan Dari saya Lebih kurangnya Saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.